Inilah surat Rasul Yaakobus, pasal 4. Penyebab Pertengkaran Apakah yang menyebabkan pertengkaran dan perkelahian di antara saudara sekalian? Bukankah oleh karena banyaknya keinginan jahat yang ada di dalam hati saudara? Saudara menghendaki apa yang tidak saudara miliki, lalu saudara membunuh untuk memperolehnya. Saudara ingin akan apa yang dimiliki oleh orang lain, yang tidak sanggup saudara miliki. Sebab itu saudara berkelahi untuk dapat merampasnya dari tangan mereka. Padahal alasan mengapa saudara tidak memilikinya ialah karena saudara tidak memohonkannya kepada Allah. Dan sekalipun saudara memohonkannya, saudara tidak memperolehnya. Sebab tujuan saudara sama sekali salah. Saudara hanya mengingini hal-hal untuk kesenangan diri sendiri saja. Saudara seperti seorang istri yang tidak setia, yang mengasihi musuh-musuh suaminya. Tidakkah saudara insaf bahwa mengikat persahabatan dengan musuh-musuh Allah, yaitu kesenangan-kesenangan jahat dari dunia ini, menjadikan saudara musuh Allah? Sekali lagi saya katakan bahwa jika saudara berhasrat menikmati kesenangan seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang belum diselamatkan, saudara tidak dapat menjadi sahabat Allah. Bukan tanpa alasan kitab suci mengatakan bahwa roh kudus yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, menuntut kesetiaan kita kepadanya. Tetapi, di samping itu, Allah memberi kita kekuatan untuk melawan segala keinginan jahat. Sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, Allah memberi kekuatan kepada orang yang rendah hati, tetapi ia menentang yang sombong dan angkuh. Sebab itu, dengan rendah hati, serahkanlah diri saudara kepada Allah. Lawanlah iblis, maka iblis akan melarikan diri dari saudara. Dan apabila saudara mendekati Allah, maka Allah akan mendekati saudara. Basuhlah tangan saudara, hai orang berdosa. Penuhilah hati saudara hanya dengan Allah saja, untuk menjadikannya bersih dan setia kepadanya. Biarlah air mata bercucuran karena perbuatan salah yang telah saudara lakukan. Biarlah ada penyesalan dan duka cita yang sesungguhnya. Biarlah kesedihan menggantikan gelak tawa dan kemurungan menggantikan sukaria. Apabila saudara insaf bahwa saudara tidak layak dihadapan Tuhan, ia akan mengangkat dan membesarkan hati saudara, serta menolong saudara. Janganlah saling mencela dan saling memfitnah. Hai saudara sekalian yang saya kasihi. Jikalau saudara mencela dan memfitnah, maka saudara melawan hukum Allah mengenai keharusan saling mengasihi, dan saudara menyatakan bahwa hukum itu salah. Kewajiban saudara ialah menaati hukum dan bukan menentukan apakah hukum itu benar atau salah. Karena hanyalah dia yang membuat hukum itu yang dapat menghakimi kita. Hanyalah dia yang dapat menentukan apakah kita akan diselamatkan atau dibinasakan. Oleh sebab itu, adakah saudara berhak menghakimi atau mencela orang lain? Hai orang yang berkata, pada hari ini atau besok kami akan pergi ke kota Anu dan tinggal di sana selama setahun serta membuka suatu usaha yang menguntungkan. Bagaimana saudara dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok? Karena masa hidup kita tidaklah tentu. Sama seperti kabut yang pada satu saat kelihatan, tetapi sesaat kemudian sudah hilang. Yang harus kita katakan ialah, Jika Tuhan menghendaki, kita akan hidup dan melakukan ini atau itu. Kalau tidak demikian, maka kita akan menyombongkan rencana kita sendiri. Dan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri seperti itu tidak menyukakan hati Allah. Dan ingatlah, jika kita mengetahui sesuatu yang benar yang harus dilakukan, tetapi kita tidak melakukannya, maka hal itu adalah dosa. Terima kasih telah menonton!